Yo semua, balik lagi bareng gue FN Ravey dan seperti biasa, gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya dari kelanjutan Battlethorgedhaven ini atau Benua Kaisarnya tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya di session sebelumnya, Shoyan yang menatap peta yang telah diberikan oleh King Haoran sebelum dia berangkat ke kota Jinsen, dia lalu berkata setelah promosi semua orang selesai, aku pasti akan mencarinya meskipun aku tidak tahu harta apa yang ada di tempat yang ditunjuk oleh peta ini aku rasa barang ini bukanlah barang yang biasa Shoyan lalu memasukkan kembali peta itu ke dalam cincin penyimpanannya dan sekarang dia mengambil sebuah kertas kuning di dalam cincin penyimpanannya kertas kuning itu adalah resep yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua itu adalah resep yang benar-benar mengubah hidupnya di Benua Kaisar ini Shoyan lalu bergumam di dalam hatinya sudah waktunya aku mempelajari resep ini, ucap Shoyan di dalam hatinya secara tidak sengaja Shoyan mengingat permintaan King Mu'er promosi langsung Kaisar Bintang 5 ke Kaisar Bintang 6 Shoyan tidak menyangka bahwa perkataan King Mu'er yang dianggapnya konyol benar-benar ada Shoyan lalu mengamati resep dan membaca bahan apa saja yang dibutuhkan oleh resep itu 3 inti sihir binatang atribut air bintang 8 3 rumput iblis dan 3 batu roh hantu semua barang yang dibutuhkan adalah bahan yang belum pernah didengar oleh Shoyan dan 3 inti sihir dari binatang atribut air bintang 8 saja sudah cukup membuat Shoyan kalang kabut kali ini Shoyan lalu berkata benar-benar resep tingkat tinggi ucap dari Shoyan Shoyan hanya menghala nafas panjang setelah dia membaca resep itu Shoyan kembali bergumang binatang bintang 8 sudah hampir punah di benua Kaisar ini bagaimana ramuan ini bisa disempurnakan apalagi yang diminta adalah binatang air kecuali ada inti sihir yang tersisa di jaman kuno waktu itu Shoyan kemudian mengingat sesuatu oh iya keluarga binatang mereka diwarisi dari jaman kuno tidak pernah ada kontak dengan dunia luar dan kemungkinan mereka masih memiliki inti sihir tingkat lanjut yang tersisa hmm untungnya Nan Erming dan Shiojan waktu itu membantu seseorang dari keluarga binatang ucap Shoyan di dalam hatinya setelah itu Shoyan segera berdiri dan tangannya meninju ke arah depan udara pun lalu ditembakan Shoyan lalu berkata kekuatan fisiku sepertinya sudah meningkat Shio Shedan memang sangat kuat ucap dari Shoyan cahaya lalu melintas di samping Shoyan sosok Zan Lao pun muncul di sampingnya lalu Shoyan segera bertanya apakah aku sudah memenuhi syarat untuk menyerap darah suku iblis yang sebenarnya tanya dari Shoyan Zan Lao lalu menggelengkan kepalanya Shoyan kembali berkata hmm hei tunggu dulu apa maksudmu aku sudah menyerap api surgawi fisikis dan roh hantu kebencian ditambah menyerap Shio Shedan menurutku itu sudah cukup ucap dari Shoyan Zan Lao lalu menjelaskan sesuatu setelah mendengar itu Shoyan lalu berkata jadi maksudmu selama aku memiliki kekuatan bertarung yang cukup aku bisa menyerap darah suku iblis iya aku tahu itu apakah kekuatan fisikku saat ini masih kurang tanya dari Shoyan Zan Lao lalu menganggu Shoyan kembali berkata kalau begitu secara tidak langsung aku harus berlatih lagi di menara ucap dari Shoyan Zan Lao lalu berkata jangan di menara pergilah ke ruangan latihanmu sendiri jangan anggap menaraku sebagai penangkal petir ucap dari Zan Lao Shoyan pun lalu tertawa Shoyan lalu berkata oi azan tua masih ada dua berkas cahaya di lapisan gongfa yang belum menyala keterampilan bertarung macam apa yang ada di dalamnya tanya dari Shoyan Zan Lao lalu menggelengkan kepalanya dan berkata hei tidak ada gunanya mengambilnya sekarang ucap dari Zan Lao Shoyan kembali bertanya apakah keterampilan bertarung itu sangat hebat tanya dari Shoyan yang penasaran aku tidak tahu apakah itu keterampilan tingkat lanjut atau bukan aku bahkan tidak tahu levelnya karena aku tidak bisa mengambilnya ucap dari Zan Lao kenapa kamu tidak bisa mengambilnya tanya dari Shoyan Zan Lao lalu menjawab karena aku belum bisa untuk menggunakannya ucap dari Zan Lao Zan Lao pun segera pergi dari sana Shoyan lalu bergumam di dalam hatinya apakah itu berarti kualitas teknik bertarung ini sangatlah tinggi ucap dari Shoyan Shoyan segera melintas dan langsung menuju ke lapisan gongfa 12 cahaya di lapisan gongfa bersinal matanya lalu menatap seberkas cahaya di arah kiri Shoyan lalu mengulurkan tangannya meraih buku biru muda di dalam cahaya itu ada tiga kata perunggu tertulis di atasnya Chang, Qing, Han Shoyan lalu membuka latihan pertamanya langit dingin keterampilan bertarung spiritual memadatkan energi langit dan bumi dengan kekuatan spiritual menghancurkan semua hal yang menghilang Shoyan lalu terus membolak balik halaman ini setelah beberapa saat Shoyan lalu berkata sialan si Zhang Lao itu berbohong kepadaku keterampilan bertarung ini tidak memiliki deskripsi kelas tetapi pasti disembunyikan di suatu halaman ucap dari Shoyan Shoyan hanya ingin memeriksa apakah ada penjelasan tentang tingkat keterampilan bertarung di buku itu tetapi ternyata tidak ada satupun kata tentang peringkat keterampilan bertarung di seluruh buku itu setelah beberapa lama Shoyan membolak balik halaman dan membacanya Shoyan sedikit tahu tentang isi dari teknik bertarung ini teknik bertarung ini mengandalkan kekuatan spiritual Shoyan lalu berkata aku belum pernah mendengar tentang metode kultivasi seperti ini teknik bertarung ini tampaknya benar-benar hebat ini sudah terlalu lama sudah waktunya untuk aku keluar kali ini ucap dari Shoyan Shoyan pun segera keluar dan kembali ke Shoufu situasi di Shoufu masih sepi Shoyan lalu berkata sepertinya semua orang belum kembali saat ini ucap dari Shoyan Shoyan lalu berjalan ke sebuah papiliun kecil tidak jauh dari sana kios yang indah dan ada beberapa lonceng halus yang tergantung di sudut papiliun yang sedikit terbalik terlihat ada Shouyao disana Shoyan lalu menyapa leluhur sedang apa disini tangannya dari Shoyan Shoyan lalu tersenyum dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke udara telapak tangan energi lalu ditembakan Shoyan dengan cepat mengeluarkan pedang besar dan menangkis serangan itu hei apa itu Shoyan lalu mundur beberapa langkah merasakan kekuatan yang dasyat seperti itu Shoyan bisa menebak bahwa Shoyan telah dipromosikan Shoyan lalu tersenyum dan berkata selamat leluhur atas promosi menjadi kaisar pertarung bintang 5 ucap dari Shoyan Shoyan lalu berkata kekuatan kaisar bintang 5 ku hanya bisa membuatmu mundur beberapa langkah saja sulit dipercaya kamu memang si jenius yang langka dari orang-orang Shio kamu jauh lebih kuat dariku ucap dari Shoyan leluhur terlalu berlebihan ucap dari Shoyan kamu juga memang sangat rendah hati ucap dari Shoyan oh iya leluhur apakah dengan menerobos bintang 5 apakah masih ada luka yang tersisa yang diakibatkan oleh soul eater tanya dari Shoyan Shoyan lalu menjawab hei lihatlah aku apakah aku terlihat terluka ucap dari Shoyan hmm baiklah baiklah bagaimana dengan yang lainnya tanya dari Shoyan orang-orang masih sibuk saat ini tetapi mungkin sebentar lagi mereka akan kembali ucap dari Shoyan Shoyan lalu berkata hmm begitu ya sepertinya aku sudah terbiasa dengan suasana ramai belakangan ini sehingga agak tidak nyaman bagiku saat tiba-tiba menjadi sunyi begitu saja ucap dari Shoyan tiba-tiba suara Zenny terdengar hei ada apa tanya dari Zenny Shoyan segera berbalik dan bertanya bagaimana kamu bisa menemukanku disini tanya dari Shoyan saat aku baru saja sampai aku mendengar suara ledakan di luar sana lalu aku datang kesini ucap dari Zenny oh iya ngomong-ngomong bagaimana bahan untuk cinta jiwa sudah disiapkan tanya dari Shoyan bahan yang kamu minta terlalu sulit tidak hanya the life of fruit tetapi juga air Juan Juan air itu jauh lebih sulit ditemukan tetapi untungnya ada temanku yang kebetulan mendapatkan sebotol kecil air Juan Juan itu ucap dari Zenny wah bagus-bagus ucap dari Shoyan oh iya ada kabar baik lelang khusus untuk ketampilan bertarung akan diadakan dua bulan lagi undangan pun sudah disebar luaskan seperti yang kita harapkan respon dari semua orang sangat baik kali ini ucap dari Zenny oh kalau begitu maaf aku harus merepotkanmu untuk mempersiapkannya aku akan mempercepat pemurnian untuk lantian ucap dari Shoyan Zenny lalu menganggu Shoyan pun segera pergi ke ruangan alkimianya Shoyan lalu berkata aku harus segera memurnikan pil obat dulu ramuan cinta jiwa ini sangatlah penting hanya ada satu kesempatan aku tidak boleh gagal kali ini ucap dari Shoyan Shoyan lalu mengambil nafas dalam-dalam kekuatan spiritualnya segera melonjak Shoyan lalu menjentikan jarinya api surgawi segera naik dan masuk ke dalam kuali obat Shoyan lalu melambaikan tangannya bahan-bahan obat pun segera masuk ke dalam kuali obat kekuatan spiritual Shoyan menyapu kuali obat untuk mengontrol suhu apinya aroma obat yang kaya perlahan tercium dari sana singkat cerita dua bulan telah berlalu semua orang sudah berkumpul di ruangan Shoyan lalu semua orang dengan riang mendiskusikan masalah paling sensasional di benua kaisar ini yaitu pelelangan khusus teknik bertarung dua hari sebelum pelelangan teknik bertarung dimulai Shoyan masih belum selesai memurnikan obat Longyan dengan cemas mondar mandir di ruangan itu sebelum memurnikan obat Shoyan pergi ke menara dan menginstruksikan Longyan jika dia melihat perubahan di ruangan alkimia Longyan harus menyerap pil petir Shoyan lalu bertanya kepada Langtian hey Langtian apakah menurutmu Shoyan bisa keluar dalam waktu dua hari ini hanya dari Shoyan Langtian lalu berkata hey sulit untuk mempraktikannya karena kita belum pernah melihat pemurnian Liu Pindan meskipun Shoyan telah memberikan kita banyak kejutan tetapi masih ada kemungkinan dia akan gagal ucap dari Langtian Liu Pindan itu adalah obat yang sedang dimurnikan Shoyan yaitu cinta jiwa saat orang-orang sedang berbicara langit tiba-tiba menjadi gelap awan tebal mulai terbentuk petir pun segera ditembakkan ke arah ruangan alkimia terdedok terdedok buar Shoyan lalu berteriak hey sepertinya pemurnian obat Liu Pindan itu telah berhasil ucap dari Shoyan orang-orang tersenyum dan menganggu tepat saat petir itu menembak Longyan segera menyerap petir itu penyerapan itu membuatnya menerobos ke kaisar bintang 4 menengah kali ini berkat pemurnian itu juga Shoyan naik ke alkemis tingkat 6 Shoyan perlahan lalu membuka matanya dan meraih obat Liu Pindan dan segera keluar dari ruangan alkimianya bersama Longyan sudah ada orang-orang di luar menunggunya orang-orang lalu berkata hey Shoyan selamat atas promosimu menjadi alkemis tingkat 6 dan selamat atas promosi Longyan naik ke bintang 4 menengah kaisar ucap dari orang-orang Shoyan mendengar itu dia tersenyum dan menganggu Shoyan pun memberikan obat di tangannya kepada Langtian Shoyan lalu menoleh ke arah Zeni dan bertanya hmm Zeni bagaimana pelelangannya tanya dari Shoyan Zeni lalu berkata maksudmu pelelangan untuk teknik bertarung hari ini sudah ada beberapa pasukan utama yang bergegas masuk ke dalam kota kota sudah dipenuhi dengan orang-orang ucap dari Zeni hmm bagus lah kalau begitu berapa lama lagi akan dibuka Zeni lalu menjawab dua hari lagi Shoyan lalu berkata kita semua akan bergabung di sana kecuali Langtian ucap dari Shoyan orang-orang pun lalu mengangguk singkat cerita setelah dua hari berlalu pagi-pagi sekali kelompok Shoyan sudah pergi ke rumah lelang Zeni lalu memimpin kelompok Shoyan ke depan ruang lelang bagian ruangan pelelangan terlihat sudah diperluas Shoyan lalu berkata wah hebat sekali persiapannya bisa selesai dalam waktu sesingkat itu ucap dari Shoyan keramaian di dalam rumah lelang jauh berbeda dengan keadaan di luar rumah lelang karena cukup tenang aula lelang dijaga dengan baik kursi yang tak terhitung jumlahnya dikelilingi oleh cincin menurut rencana sebelumnya zeni zeni dan xiao yen li saolong dan yang lainnya menjadi satu kelompok di salah satu ruangan PIP king haoran dan king mu'er juga berada di ruangan PIP yang berbeda terlihat juru lelang pun mulai menaiki panggung dia adalah hong liang hong liang berkata tamu-tamu yang terhormat terima kasih karena sudah datang dalam lelang khusus pertama kali ini aku ingin sangmen dan dansang lelang khusus keterampilan bertarung ini belum pernah diadakan sebelumnya baiklah langsung saja kita mulai lelangnya aku akan melelang 450 keterampilan bertarung jika ada yang tertarik silahkan tekan nomor kristal pada platform kecil di depan kalian untuk menawar sesuai dengan jumlah masing-masing teknik pertarungan waktunya hanya 3 menit dan penawaran tertinggi akan menang ucap dari hong liang hong liang pun lalu melambaikan tangannya lusinan teknik bertarung ditampilkan di ruangan itu pelelangan berjalan dengan tertib satu demi satu keterampilan bertarung terus diperkenalkan ke layar hanya dengan waktu beberapa saat 450 keterampilan bertarung dasar sudah dilelang hong liang lalu berkata selanjutnya ada 350 keterampilan bertarung tingkat menengah pelelangan berikutnya pun segera dimulai ucap dari hong liang harga keterampilan bertarung tingkat menengah adalah antara 500 ribu koin naga dan 600 ribu koin naga xiaoyen xiaoyen lalu berkata sepertinya aku akan membeli beberapa kali ini ucap dari xiaoyen mendengar itu li saolong lalu berkata jangan dulu tunggu level selanjutnya aku memang menyadari kekhawatiranmu tetapi keterampilan bertarung tingkat lanjut akan sangat dicari jelas tidak sebagus tingkat menengah dan awal harga bagimu bukan masalah tetapi melihat situasi hari ini beberapa kelompok pasti memiliki modal yang kuat oleh karena itu kita tidak boleh membuang buang uang untuk keterampilan bertarung tingkat menengah ucap dari li saolong xiaoyen terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengangguk lelang keterampilan bertarung menengah pun berakhir honglian lalu berkata sepertinya lelang kali ini akan lebih menarik apakah kalian semua siap kali ini adalah pelelangan keterampilan bertarung tingkat lanjut tidak usah berlama-lama pelelangan keterampilan tingkat lanjut pun akan segera dimulai untuk teknik pertarungan tingkat lanjut kita akan melelang 250 teknik pertempuran tingkat lanjut kali ini ucap dari huangliang mendengar itu tangan xiaoyen lalu mengepal dia terlihat begitu semangat di pelelangan kali ini li saolong lalu berkata xiaoyen tenang dulu ucap dari li saolong jiying lalu berkata apakah kita akan membeli semuanya tanya dari jiying jika kita membeli semuanya dana kita akan berkurang saat ada keterampilan bertarung yang tidak lebih baik dari teknik bertarung tingkat lanjut xiaoyen bagaimana menurutmu tanya dari li saolong xiaoyen lalu menjawab ya seperti yang kamu katakan kita harus lebih pintar untuk memilih skill yang baik ucap dari xiaoyen pada saat ini pelelangan keterampilan bertarung tingkat lanjut telah dimulai hong lian lalu berkata keterampilan bertempur tingkat lanjut 10 bitch silahkan untuk menawar ucap dari li saolong penawaran terus ditampilkan ke layar 700 ribu 1 juta 1 juta 100 1 juta 200 dan yang terakhir adalah 1 juta 500 dan ternyata penawaran itu dipasang oleh xiaoyen sementara itu king haoran yang berada di ruangan vip sebelahnya berkata saudara xiaoyen masih berani seperti biasanya ucap dari king haoran zeni lalu berkata harga ini tidak terlalu keterlaluan selanjutnya adalah giliranku ucap dari zeni waktu melelang telah habis 10 teknik bertarung tingkat lanjut berhasil xiaoyen dapatkan kali ini hong liang lalu berkata aku akan melanjutkan pelelangan ini ucap dari hong liang hong liang lalu melambaikan tangannya dan keterampilan bertarung di layar segera dipenuhi 2 menit telah berlalu angka-angka di layar masih tidak berubah 10 keterampilan bertarung tingkat lanjut tidak ada yang menawar semua orang menatap layar tetapi tidak ada yang menawar king moer yang berada di ruang pipi sebelah dia lalu bertanya hey apa yang terjadi tanya dari king moer xiaoyen juga kebingungan melihat ini xiaoyen lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi tanya dari xiaoyen li saolong lalu berkata xiaoyen ini semua karena mereka takut kepadamu mereka semua menunggumu untuk menawar terlebih dahulu kelompok kecil dan menengah tidak dapat bersaing denganmu kali ini dan kelompok besar tidak ingin bertarung denganmu di awal seperti ini ucap dari li saolong oh maksudmu jika aku menawar 10 teknik ini mereka pasti tidak akan bersaing denganku tanya dari xiaoyen li saolong lalu menjawab ya untuk sementara waktu lebih baik kali ini berikan kepada zeni atau kaisar iblis king hauran saja ucap dari li saolong baiklah kalau begitu aku akan memberitahu mereka ucap dari xiaoyen tidak perlu mereka akan menawar sesuai waktunya ucap dari li saolong seperti yang dikatakan li saolong sudah ada orang yang menawar di layar xiaoyen terkejut dan berkata penawarannya jadi berkurang tanya dari xiaoyen li saolong lalu tersenyum dan berkata kaisar iblis memang hebat setengah dari pelelangan sudah dimulai tetapi harganya kembali normal ucap dari li saolong hong liang lalu berkata selanjutnya keterampilan bertarung tingkat dunia karena jumlah keterampilan bertarung tingkat dunia ini sangat langka jadi kami akan mengubah kembali metode lelang ke tradisional dan menjualnya secara terpisah singkat cerita dari hasil pelelangan jenny telah mendapatkan keterampilan bertarung kelas dunia center hammer sementara king haoran mendapatkan thousand fantasy silver sword xoyen mendapatkan win rotide tiga skill dunia telah berhasil didapatkan oleh kelompok xoyen zenny king haoran dan xoyen lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian gue tidak lupa buat selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi dan bagi yang suka akan alur cerita battle troc the heaven kelanjutannya ini kalian bisa like share dan bagi-bagikan ke teman kalian itu udah cukup ngebantu gue terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian sampai ketemu di video gue berikutnya dan sampai jumpa dadah assalamualaikum